Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to tip channel Arsika Design Channel yang akan pasuh dunia arsitektur, interior, dan funitor Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang akan menemani dan melaksanukas dari sasukan kami Yang bernama Bapak Hipsi yang berkasihkan di Pekalongan Dengan ukuran tanah 10x15 meter Dengan perkerian bebong tersebut, kami gunakan harga belasatuan cabretabek Tentunya di luar bi-funitor ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan skemat dana Pada lantai ini terdapat Karpot, teras, taman, ruang tamu, 3 ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 2 toilet, dan area cujemur Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Hai sahabat tersikah, di episode kali ini kami akan menghadirkan hunian dengan konsep rumah tropis modern Pasti konsep rumah ini sudah tidak asing lagi bukan di kalangan masyarakat saat ini Nah, untuk material yang digunakan pada area fasad terdapat material kamprot Batu alam pada pagar depan hunian Dan warna natural yang menghadirkan ciri khas tersendiri pada hunian Nah, untuk ciri utama rumah tropis ini adalah Rumah dengan atap miring Memiliki banyak ventilasi Pengaplikasian warna netral Konsep dengan open space Dan penggunaan material alami Untuk rumah desain tropis modern ini Merupakan gaya arsitektur yang mampu bertahan dengan iklim dan cuaca tropis Dimana setiap komponen dirancang sedemikian rupa Agar cahaya dapat masuk dan keluar dengan leluasa Pastinya tempat di depan hunian dilengkapi dengan taman mungil Sebagai percantik area fasad Seperti biasa kita akan melewati pagar Dengan digunakan material gasi motif serat kayu yang dibikin dengan besi hollow Tersedia karpot yang bermuat dengan satu mobil Wow, untuk ruang tamu kali ini terlihat lebih elegan Dengan campuran material HP almotif serat kayu Kombinasi dengan warna natural yang menghadikan ruang terlihat nyaman Next kita menuju ruang keluarga Yang didesain dengan sedikit hiasan dekoratif Yang memberikan ruang terasa akrab dan estetik Kita beralih ke ruang teranak 2 Yang berukuran 3 x 4 meter Ruang ini diaplikasikan dengan finishing wallpaper pada bagi pet bed Serta perteman natural dengan tambah dekoratif Menjadikan ruangan semakin menarik Kita akan diarahkan menuju ruang turut 1 Yang berukuran 3 x 4 meter Berbeda dari ruang turut sebelumnya Ruang ini lebih terkesan dengan gaya yang simpel Dan sedikit hiasan dekoratif gantung yang terlihat menawan Next adanya toilet Yang berukuran 1,8 x 2 meter Dengan digunakan finishing graphic motif pada dinding toilet Serta patisi kaca sebagai skat pembatas area shower Wah ini dia ruang terutama Yang berukuran 4 x 3,9 meter Sepertinya kita ketahui bahwa konsep ruang ini mengutamakan konsep natural Yang menghadirkan ruang terkesan lebih menarik Wow sangat berkelas untuk ruang kali ini Dengan adanya hiasan dekoratif yang terdapat di bagian dinding Memberikan efek mewah pada ruang ini Serta dilengkapi dengan kamar meri dalam Yang sangat mewah Dengan tambahan patisi kaca sebagai skat pembatas area bed up Lanjut ini dia ruang makan Dengan dekoratif yang sipel memberikan ruang ini terlihat nyaman Selanjutnya kita akan berlari ke area servis Adanya minibar yang terlihat modern Dan juga dapur yang digunakan finishing apel modus rat kayu Serta top table granit pada kitchen set Terakhir adanya sliding door sebagai akses menuju taman yang sangat cantik Dan juga terdapat area jujemur Yang berukuran 3 x 2 meter Oke guys sekian video dari kami Ayo kuncikan hunian IPN anda bersama Arsika Desain See you on next video bye bye Sub indo by broth3rmax